Intro Kehadiran timnas Israel di piala dunia U20 terus menciptakan polemik di tanah air Namun, performa mereka di dalam lapangan ternyata sedang tidak maksimal Terbaru, runners-up Euro U19 2022 itu gagal mendapatkan tempat di piala Eropa U19 2023 yang akan berlangsung di Malta pada musim panas ini Israel tersingkir setelah hanya bisa finish di belakang Polandia dalam grup 6 ronde elit kualifikasi Euro U19 Alhasil, Polandia yang berhak maju menjadi salah satu dari delapan kontestan di Euro U19 2023 Sementara itu, keberlanjutan turnamen piala dunia U20 di tanah air masih abu-abu setelah PSSI mengabarkan FIFA membatalkan acara drawing yang rencananya digelar di Bali pada 31 Maret 2023 Hal ini berkaitan dengan resistensi beberapa pihak di tanah air terhadap kehadiran timnas Israel Terkini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah bertolak ke Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret 2023 dini hari untuk berdiplomasi dan melobi FIFA Dalam pertemuan dengan FIFA nanti Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI akan berupaya menemukan solusi terbaik untuk kelanjutan piala dunia U20 2023 Terima kasih telah menonton!